Sampai jumpa dengan sengah cerita Dalam kisah lagu dan cerita Mari kita dengarkan, mari kita nikmati Sampai jumpa dengan sengah cerita Kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita Seperti biasa, Sanggar Cerita selalu menyajikan cerita yang menarik bagi kalian Nah kawan-kawan, pada kesempatan ini judul ceritanya adalah Kuncung dan Penyihir Kembar Kuncung masuk ke dalam hutan Mencari adik tercinta Yang hilang entah kemana Karena tidak, tidak ada-nya Kakek gendut penyihir yang baik Menolong kuncung sepenuh hari Kakek cegi yang penyihir yang kecil Dia yang selalu menghalangi Si bulung dapat dibebaskan Dan dibawa keluar hutan Akhirnya kuncung dan puyuh Berjanji saling menyayangi Kakek gendut penyihir yang baik Menolong kuncung sepenuh hati Kakek cegi penyihir yang kecil Dia yang selalu menghalangi Dia yang selalu menghalangi Sibu yang dapat dibebaskan Dan dibawa keluar hutan Akhirnya kuncung dan puyuh Berjanji saling menyayangi Akhirnya kuncung dan puyuh Akhirnya kuncung dan puyuh Berjanji saling menyayangi Kak Guncung dan puyuh Kak Guncung dan puyuh Anak cegi Anak cegi Diam saja kau di rumah Kak Ibu Puyuh tidak diajak Kuncung Ayo ajak adikmu bermain Ah ibu Si buyuh masih kecil Masa harus bermain denganku Di tanah lapang Kalau tidak dengan kamu Dengan siapa lagi Si buyuh harus bermain Apa kau tiga melihat adikmu menangis Iya Iya bu Ayo buyuh Cepat Asik Bu Buyuh pergi dulu ya Iya Hati-hati dan jangan nakal ya buyuh Beres bu Kuncung Jaga adikmu baik-baik ya Iya bu Iya Kak Guncung Tunggu buyung kak Buyung capek kak Kaki buyung sakit kak Aduh Anak cengeng Kalau jadi anak wakil lakit Tidak boleh menangis Tolong kak Anak katak besar sekali Buyung takut kak Tunggu kak 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 Ya kau Sama kata saja takut Tuh Rasanya Aku ingin Agar kamu hilang di telah hutan Biar tidak leweh lagi Langit begitu cerah Mengapa ada petir Aneh Ayo Cepat buang Nanti kita terlambat Atau Kau ingin Aku tinggal disini Buyung Hei Kemana anak itu Buyung Buyung Dimana kau Keluarlah Jangan bersembunyi Buyung Kawan-kawan Kuncung yang tadi meninggalkan adiknya di belakang Sangat terkejut Karena ketika ia menoleh Adiknya yang sejak tadi rewel telah tidak ada Hilang Entah kemana Pin Apa yang terjadi pada Pin? Pin Hei Hei Rasakan Olehmu Anak nakal Apa Katamu Pohon Hei Hei Si buyung Adikmu Telah Dikulik Katak jelmaan Si ceking Penyihir yang jahat Hei Hei Akan diapakan adikku Entahlah Mungkin akan disantap oleh kuda gaibnya yang buas itu Tidak Jangan Aku harus segera menolong adikku Aku harus masuk ke dalam hutan Pin Adikku Maafkan kakak Kalau saja tadi kakak menembunmu Tentu tak terjadi hal seperti ini Ah Kacak itu Oh Mengapa aku mengacuhkan ceritanya Ayah Ibu Kuncung tidak akan pulang Sebelum dapat membebaskan buyung Hei Ada sebuah pondok bungil Aku akan segera kesana Permisi Adakah orang di dalam Iya Iya Masuk Seorang kakak kerdil bertubuh gendut Nampak sedang sibuk mencari sesuatu Aduh Dulu ku catat di mana Permisi kek Iya Siapa kau anak kecil Saya kuncung Kalau kakak siapa Oleh karena itu Saya sedang mencari nama saya Saya selalu lupa Biasanya Selalu saya tuliskan Di dalam buku-buku ini Tapi Di mana ini Kakek gendut lucu Apa katamu Kakek gendut Betul 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 Namaku Hei Anak kerdik Dari mana kau tahu namaku Padahal aku sendiri Selalu lupa Mudah saja Maaf Kulihat tubuh kaki gendut Jadi Saya panggil saja kakek gendut Bagus Bagus Karena kau telah menolongku Maka Akanku beritahu Bagaimana caranya Menemukan adikmu itu Jadi mana kakek tahu Sejak dulu Aku tinggal Bersama saudara kembarku Si ceking Di dalam hutan ini Sayang dia jahat Sedangkan aku baik hati Sehingga Aku sering bertengkar Dengannya Tapi Tak pernah ada yang menang Kenapa begitu Kek Ya Karena kami Sama-sama sakti Jadi sekarang Saya hanya akan Menolong kamu Secara diam-diam saja Kamu harus berusaha sendiri Mengerti Mengerti kek Tapi Apakah kakek takut Oh Takut Tidak Tidak takut Nah Sekarang Mari ikut aku Terimalah batu loncat ini Dia akan menunjukkan jalan yang benar kepadamu Hati-hati Hati-hati jangan lengah Karena jika kau sampai lengah Kau akan tersesat selamanya Sebab Di dalam hutan ini Banyak sekali godaan Terima kasih kek Ya Nasehat kakek Akan selalu saya ingat Sekarang Saya permisi Ya 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 Hati-hati Hina kuncung Semoga kita bertemu kembali Selamat jalan ya Sabar buyung Sebentar lagi Kakakmu datang Benarkah Hutan seindah ini Tempat tinggal penyihir jahat Batu loncat itu Seperti hidup Sejak tadi Dia selalu meloncat-loncat tanpa henti Oh Apa yang terjadi Di sekelilingku Nampak kebun-bunai yang indah Di atasnya Bergantungan berbagai jenis mainan Ada layang-layang Mobil-mobilan Ah Sebaiknya Aku berhenti dulu disini Agar Aku dapat bermain sepuas hati Asik Tapi Tidak Ini pasti sihir Aku tidak boleh terpengaruh Aku harus membebaskan buyung Oh Main-mainan itu menghilang Syukurlah Aku segera sadar Lain kali Aku harus lebih berhati-hati Berapa lama lagi Aku harus berjalan Lelah sekali Aku Haus dan lapar Bau apa ini Lezat sekali Datangnya dari rumah itu Coba aku dekati Tidak dikunci Tidak dikunci Oh Rumah ini Penuh berisi berbagai makanan Dan minuman yang lezat Ah Kebetulan sekali Aku sedang lapar Aku akan makan dulu Baru Nanti meneruskan perjalanan Hmm Buah apa ini Nampaknya lezat Sati itu Ayam panggan Oh Semuanya lezat Tapi Bagaimana kalau sihir Ah Tidak apa-apa Yang penting Aku dapat menikmati Semua makanan ini Kak Kucung Tolong Bebatan Buyung Kaya Ah Buyung Burung Aku harus menolongnya Sihir Rumah beserta isinya Hilang Terima kasih Buyung Kau telah mengingatkan Kakak Oh Tuhan Berilah ketabangan Kepada Kuncun Agar dapat Segera Membawa Buyung pulang Oh Batu loncat itu Hilang Apa yang terjadi Oh Apa yang harus Kulakukan Bu Dimana Kak Katakan Bu Enggak Enggak Buyung Buyung Mau bersama Kak Kuncun Saja Kak Kuncun Kak Kuncun Hei Buyung Itu Dara Buyung 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 Dimana Kau Buyung Kak Kuncun Kau Kuncun Lebih baik Bermain Dengan kakek Tidak Tidak Buyung Mau main Sama Kak Kuncun Saja Oh Buyung Ini Kak Kuncun Kak Kuncun Ayo Ajak Buyung Pulang Eh Kuncun Mau Apa Kau Kemarin Kak Kakek Cekin Tolong Bebaskan Buyung Adikku Tidak Bisa Kecuali Bila Kau Mau Bekerja Untukku Selama Satu Tahun Satu Tahun Lama Sekali Kalau Tidak Mau Tidak Apa Baiklah Kakek Cekin Asal Kau Tidak Menyakiti Adikku Tentu Asalkan Kau Tidak Melarikan Diri Ingat Keselamatan Adikmu Berada Di Tangan Tidak 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 Kuncun Buyung Mau pulang Kak Kak Kuncun Sejak Saat itu Kuncun Bekerja Keras Untuk Kakek Ceking Penyihir Jahat Yang Bertubuh Kurus Dan Tinggi Itu Padahal Biasanya Di rumah Kuncun Tak Pernah Mau Bekerja Mengapa Begitu Kawan Kawan Ya Karena Kini Kuncun Sangat Mencintai Buyung Apapun Akan Dilakukan Demi Adiknya Itu Lelah Lelah Sekali Sejak pagi Tadi Aku Belum Makan Aneh Setiap Kali Kudengar Ringkikan Kuda Tapi Belum Pernah Kulihat Wujudnya Selamat Berjumpa Kuncun Oh Kakek Gendut Mengapa Tiba-tiba Ada disini Tadi Kulihat Si Ceking Pergi Ketepi Hutan Mencari Anak-anak Yang Tersesat Hei Mengapa Kau Belum Pergi Tau Kau Kudengar Si Ceking Itu Mau Memberikan Adikmu Untuk Disantap Kuda Gaib Kuda Gaib Benarkah Itu Kuda Itu Dapat Menghilang Dan Yang Mengendarainya Juga Ikut Menghilang Kuda Itu Dapat Berlari Secepat Gilat Kalau Begitu Aku Harus Segera Membawa Adikku Pergi Dari Sini Dengan Mengendarai Kuda Gaib Tunggu Dulu Untuk Dapat Melihat Dan Menjenakan Kuda Buas Itu Kau Harus Mengambil Seekor Ular Dalam Kotak Emas Oh Bagaimana Kuncung Takut Kek Jangan Takut Itu Hanya Ular Kejelmaan Mengerti 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 Cepatlah Sebelum Matahari Terbenam Si Ceking Jelek Itu Akan Kembali Aku Menunggu Di Hutan Sana Itu Kotaknya Akan Kubuka Ular Ular Tapi Aku Tak Tak Takut Ketangkap Kau Ular Kakek Gendut Benar Ini Ular Sihir Dia Berubah Jadi Cemeti Ketika Aku Pegang Mungkin Cemeti Ini Untuk Mengendalikan Kuda Gaib Nah Itu Si Bu Sedang Bermain Sendiri Bu Bu Ayo Kita Pulang Ayo Bu Pulang 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 Kemana Kak Selah Kak Rupanya Puyung Telah Terkenal Pengaruh Sihir Kakek Ceking Baik Aku Akan Menggendong Ya Aduh Oh Rupanya Ada Dinding Penghalang Gaib Yang Mengelilingi Adikku Aku Aku Harus Mengujuk Ya Aku Pernah Mendengar Kakek Ceking Berkata Dinding Itu Akan Hilang Jika Orang Di Dalam Yang Keluar Buyung Kau 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 Benar Tidak Tidak Ikut Buyung Marah Sama Kak Kuncung Oh Tuhan Penderitaan Penderitaan Kau 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 Kuncung Menangis Ya Karena Kakak Sayang Kepada Buyung Kak Kuncung Buyung Juga Sayang Kepada Kakak Buyung Nah Itu Kuda Kini Aku Dapat Melihat Kuda Yang Suaranya Selalu Kudengar Bulunya Berwarna Putih Bersih Buyung Buyung Kamu Datang Ayo Cepat Naik Buyung 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 Takut Kak 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 Kakan Melindungi Bu Berpegang Arat Ya Ya Kurang Aja Mereka Melarikan Diri Dengan Kuda Gaib Ini Pasti Karena Kulas Si Gendut Aku Akan Mengejar Awas Kalian Nah Kita Sudah Sampai Buyung Ayo Turun Kita Sudah Aman Kak Tentu Tentu Dengan Kuda Gaib Di Tanganku Si Cekeng Pasti Takut Dia Akanku Kalahkan Biar Kami Tidak Perlu Bertengkar Lagi Syukurlah Tapi Kau Harus Selalu Berhati Hati Terutama Dengan Burhantu Karena Hewan Itu Mudah Sekali Dikuasai Oleh Si Cekeng Jangan Keluar Rumah Sendiri Bila Malam Hanya Terima Kasih Atas Nasehat Kakek Gendut Sekarang Kami Mau Pulang Ya Kalau Begitu Kakek Pergi Dulu Selamat Tinggal Anak Anak Manis Selamat Jalan Kakek Gendut Kakek Gendut Itu Baik Dan Lucu Ya Kakek Gendut Telah Banyak Membantu Kita Ayo Kita Pulang Hari Mulai Gelop Hei Apa Yang terjadi Kenapa Pohon-pohon itu Saling merapat Itu Suara Kurungan Tuh Kak Buyung Takut Kenan Tenan Buyung Kenan Tapi Pohon itu Bergerak Semakin Rabat Sehingga Kita Terkurung Bagaimana Kak Buyung Diam Dengarlah Eh Pohon-pohon Jelamat Eh Mereka Selalu Menejokkan diri Kemana Anak Itu Kurang Ajar Pasti Mereka Telah Pulang Kakek Jeking Jadi Burung Hantu Kak Syukurnah Dia Telah Pergi Berarti Pohon-pohon Ini Membantu Kita Dengar Suaranya Menjauh Betul 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 Masih Ingat Aku Oh Kau Pohon Yang Bisa Berbicara Itu Betul Betul Kami Pohon-pohon Yang Tumbuh Di Tepi Hutan Adalah Ciptaan Kakek Gendut Dia Yang Menyuruh Kami Melindungimu Anak-anak Manis Kalau Begitu Terima Kasih Pohon Yang Baik Hati Betul Buyung Juga Berterima Kasih Besok Buyung Dan Teman-teman Akan Kemari Membuang Ulat Daunmu Biar Nggak Sakit Ya Dan Tidak Akan Buyung Izinkan Anak-anak Mematahkan Dahanmu Terima Kasih Anak Manis Sekarang Pulanglah Orang Tuamu Sedang Menunggu Kawan-kawan Akhirnya Cinta Kasih Kedua Kakak Beradik Itu Dapat Mengalahkan Segala Pengaruh Sihir Yang Keji Nah Hingga Disini Dulu Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Dengan Sanggar Cerita Mendatang Selamat Berpisah Dengan Sanggar Cerita Dalam Kisah Lagu Dan Cerita Kita Besuah Dilah Kesempatan Sampai Jumpa Lagi Madak Balak P D D Terima kasih telah menonton